Intro Ini habis ngadain santunan kepada anak yatim dan kaum jandat ya Janda terutama sih yang aku kumpulin sama Papa Kebetulan hari ini ada Papa juga Papa memang ngebantuin dari awal sampai akhir juga Dan sama temen-temen lainnya Ada Nadia dan lain-lain juga Terus ini ibu pengelolanya Ibu siapa? Ibu Ella Ibu Ella pengelolanya Jadi tadi kami habis berbagi sama anak-anak yatim disini Karena tempat ini di Jakarta Timur Pisangan Lama 3 ini memang tempat nenek saya Jadi memang lingkungan nenek saya juga Jadi saya pengen berbagi di lokasi ini Di Pisangan Lama 3 ini Karena ya saya sekarang udah Alhamdulillah bisa berbagi Jadi pengen berbagi di tempat di dulu dimana aku kecil pernah ada Jadi saya Ide awalnya mungkin dari kapan sih? Ide nya dari kapan? Ide nya? Ide nya sebenernya dari sebulan yang lalu sih Terus kebetulan ada banyak juga yang kembang Alhamdulillah dari kuites dan temen-temen lainnya Sehingga aku juga jadi ringan untuk melaksanakan acara ini hari ini Dan hari ini tentunya kita juga menjaga protokol kesehatan Aku bagi-bagi masker Aku udah siapin masker 2000 masker tadi Pokoknya sebagian aku taruh kesini Di ayasan untuk anak-anak yang gak punya masker nantinya Terus sebagian aku bagiin untuk yang tadi Kau gaun janda dan gua apa Aku bagi masker Dan semuanya sebelum masuk juga Aku minta tolong pakein ansanestizer Dan semuanya pokoknya harus keadaan steril gitu loh Mungkin ibu yang belum pulang Mungkin ada pesan buat Mungkin ada pesan buat Ada pesan itu Pesannya seperti apa? Pesannya seperti apa? Ada pesan Pertama, terima kasih banyak Bahwa putra putri asur kita Dapatkan rezekinya yang tidak bisa kesehatan Dapat pakan yang hebat Dapat buang Yang salah apa namanya? Tahu jana Tahu jana Kami punya Ada 300 siswa Sekolah disini Gratis sekolah Alhamdulillah Kita terafabilitasi A Jadi Anak-anak ini bisa melanjutkan perbuatan ini Semua berkat pertawaran Allah Kenapa bisa digratiskan? Benar memang Sebenarnya Saya ingin berbagi Itu saja Saya bersyukur pada Allah Disini sudah 30 tahun Pasti punya berdiri 30 tahun pula Kami punya sekolahan yang gratis Untuk yatim dan bapa Banyak terkas dari caput Takat Allah Allah Ya bebi sudah Terima kasih banyak Terima kasih Ya terima kasih Oke mungkin Eveline Ikmah dari Bulan puasa Bulan ini Seperti apa sih? Bulan puasa tahun ini Ngeripat banget Karena aku bisa ngerjain Bisa ngerjain Berbagi bersama Bisa papah ya Jarang banget Karena kalo papah kan Belum mungkin Karena papah di Jepang Jadi papah bisa berbagi Bisa papah berbagi bersama Kata papah itu turut Beserta juga membantu Terus Sedikit Ya bisa Walaupun sedikit Ya bisa membantu Hari ini Bisa membuat Anak-anak yang ada disini Senang Dan mungkin Membuat Beban Ibu Ella ini Sedikit ringan ya Walaupun Lo bisa setiap hari Tapi insya Allah Kalo misalnya memang Rezekinya ada Mungkin bisa Rutin Bisa berbagi disini Amin Nah mungkin Kesibukan sehari-hari Saat ini Seperti apa sih? Kesibukan aku sehari-hari Sekarang ini Lebih banyak influencer Karena kan gak bisa nge-DJ Jadi influencer Shooting Lancar Alhamdulillah Influencer Lancar Sekarang sih Lagi pengen mulai berkarya lagi Tapi sekarang ya Fokus Di badan puasa Dan Berbuat baik aja Berbicara sih Sebenernya Akhirnya di hikmah apa sih Di bulan puasa ini Bisa berkumpul sama Yatim dan The Komdu Apa itu? Hikmahnya 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 Rezekinya Aja-ajak yang tidak terduga-duga Ini Ini udah Masya Allah Alhamdulillah Aku berasa banget gitu loh Kayak Benar-benar aku ada aja pertolongan-pertolongan orang yang benar-benar tiba-tiba gak terduga-duga tuh nolong gitu. Mungkin karena akunya juga ikhlas ngelakuinnya juga. Tapi Allah jelas sih, aku kalau udah ngelakuin sesuatu aku gak mau ngomong yang gimana. Tapi yang aku dapet memang benar-benar subhanallah banyak bantuan, banyak keringanan. Dimudahkan banget. Masya Allah. Dari berbagai arah? Dari berbagai arah, dari hal pencil apapun. Kayak misalnya mau pindahan gitu. Kayak ada aja yang mau bantuin untuk pindahan. Kayak ngirim-ngirim truknya dia. Padahal kita sendiri gak deket gitu. Maksudnya gak kesal banget gitu. Kayak misalnya mau ada apa, kulkas rusak di rumah gitu. Ada aja gitu yang mau kasih gitu. Maksudnya gak minta gitu. Padahal gak minta tapi kayak rezekinya tuh kayak... Apa yang aku butuhin sebenernya dikasih dari hal kecil ya. Gitu. Ban robek ada aja gitu yang... Yang maksudnya yang... Ini gue beliin gitu. Padahal gak minta juga. Sebenernya gak membeli berbisa gitu. Cuman alhamdulillah rezekinya tuh gak terbuka-buka. Apapun ini gitu. Dari hal-hal kecil sampai yang besar gitu. Semuanya. Udah kembali banget. Kayak kalian mungkin sedikit reka nih... Sekarang ya aku masih belajar sih. Gak mau muluk-muluk. Gimana-gimana. Aku pun jujur selalu bilang. Aku masih buka-tutup. Gak bisa dibilang. Aku sekarang bakalan terus pakai gitu. Aku gak mau bilang kayak gitu. Gak mau sesungguh bar aja gitu. Cuman aku dari awal pun bilang. Aku belajar. Aku masih buka-tutup. Tapi alhamdulillah. Aku masih ada kemauan untuk pakai. Dan yang terpenting adalah sebenarnya bukan dari penampilan aja kalau menurut aku. Yang terpenting adalah dari dalemnya. Dan yang penting kita berbuat baik sama orang banyak. Dan niat kita baik. Yang penting kita belajar. Mau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan pengen berbagi. Dan mau berbagi juga. Itu sepertinya. Boleh kemana sih kak untuk mengutup? Itu sepertinya 20 bulan. Tapi aku masih buka-tutup loh. Kemarin pun aku masih ada sepert. Buka juga. Jadi gak bisa dibilang seterusnya. Aku udah pakai sekarang. Cuman kan. Emang aku lagi sering pakai aja. Tapi itu komentarin. Ini waktu di buka-tutup. Banyak sih yang komentarin. Buka-tutup, buka-tutup. Buka-tutup, buka-tutup. Kayak katanya. Lapillah apa. Cuman ya menurut aku sih. Masih mending. Aku mau mencoba gitu. Dan udah gak sama sekali gitu loh. Kalau misalnya aku lawan. Ikut pakai emosi. Berbicara sama orang-orang yang seperti itu. Kan nanti jatuhnya. Ya udah. Kalau gak boleh buka-tutup. Ya gue gak sekalian gitu. Itu kan mau jadi negar. Buat kebitannya jadi gak usah di dengerin aja. Mending aja. Pak, sebagai orang tua sendiri pak. Melihat Evelyn saat ini gimana pak? Agar apa pak? Iya. Sebagai orang tua. Ini pak melihat Evelyn akhirnya. Yang pasti. Serius banget pak. Karena penggantan. Berarti ada arah yang lebih baik. Insya Allah. Gitu ya. Terus. Terus. Dengan adanya perubahan ini. Berarti kan perubahannya positif ya. Jangan adanya maksudnya perubahannya positif. Ya seneng aja. Apalagi ngeliat dari aku yang dulu kan. Beda banget. Ya pri. Mungkin ada. Kalau misalnya dari awal gak ada niat pakai seterusnya. Ya gak usah pakai. Katanya gitu. Itu sih menurut aku parah sih. Gitu loh. Padahal orang kan. Gak semua orang kayak gitu ya. Kebanyakan followers manusia baik-baik. Cuman ada orang yang menurut seperti itu. Kalau menurut aku itu mengambat proses orang. Yang namanya nanti bisa membuat orang jadi malahan gak pengen pakai lagi. Atau nanti malah jadi minci untuk pakai ucap. Itu menurut aku gak boleh di ucapkan sih. Terhadap orang yang masih belajar. Apalagi orang itu tahu dari yang mana gitu loh. Dari yang benar-benar sudah bisa dibilang menyalahkan kodrat. Dan walaupun gak ganti kelamin gitu. Tapi ya dari situ aku masih mau berusaha aja itu harusnya didoain aja. Jangan ngomongnya mendingan gak sekalian. Gak sekalian sama orang yang mau mencoba itu. Masih mendingan yang mau mencoba. Masih mendingan yang mau mencoba. Dan sesuatu hal yang sangat berbeda gitu loh. Gak bisa di... Gak bisa di... Ya kalau lu mendingan lu gak. Itu gak bisa digituin gitu loh. Karena kan sebenarnya kan isap itu kewajiban. Tapi kan proses orang beda-beda. Jadi kita harus saling menghargai aja sih. Tapi apa sih yang membuat dirimu lebih religi mungkin sekarang? Apa ya? Karena ya karena memang udah saatnya harus belajar. Umur aku udah 29 tahun gitu. Suatu saat wanita memang wajib harus pakai ujab ya. Tapi kan aku juga masih belajar-belajar. Masih mencari kenyamanannya seperti apa. Dan maksudnya gak bisa. Aku masih... Sekarang masih... Masih nyari aja gitu loh. Cara gaya pakenya yang nyaman seperti apa gitu loh. Dan masih juga... Masih ada juga dong di kehidupan aku yang selama ini. Selama ini aku jalan kehidupan. Terus tiba-tiba pakai. Jadi kalau pakai ujab. Jadi belum nyaman. Ada gitu. Jadi masih ada proses. Berarti bukan ada dorongan dari orang lain. Apa mungkin apa? Dari diri sendiri? Keluarga aku, orang-orang dekat aku semuanya sangat menghargai proses dan menghargai pilihan. Jadi gak ada yang mau nyuruh atau apa. Tapi memang alhamdulillah sih. Memang dari diri sendiri. Makanya kalau dibilang lagi gak pakai. Dipaksa susun pakai pun ya. Itu nanti jatuhnya gak dari hati. Jadi gak boleh. Tapi kayaknya agak pelat badan, agak ketaman nih. Apa sih? Enggak sih. Justru purusan loh sebenarnya. Justru purusan tapi mungkin belum ke klinik lagi kali ya. Harus di klinik lagi. Motoks dulu lah. Ya gitu. Untuk jodoh sendiri seperti apa? Untuk jodoh sendiri ya didoain aja ya. Ya mudah-mudahan untuk orang yang terbaik gitu loh. Ya didoain aja. Amin. Amin ada yang mau disampaikan masalah jodoh? Masalah jodoh? Masalah jodoh? Masalah. Pastinya yang baik. Terima kasih lah. Yang bisa kandung jawab gak bisa. Saya mau disampaikan masalah jodoh. Saya mau disampaikan masalah. Mungkin di jodoh apa? Mungkin. Di jodoh dokkar atau apa-apa. Oh enggak, enggak. Saya gak tiba itu. Saya gak tiba jodohin. Saya juga. Gak mau dijodohin juga. Saya juga gak mau dijodohin juga. Tapi. Kriteriannya gak sih om buat calon gitu. Ya kriteriannya seperti apa? Keinginan. Ya aku mau jawab gak baik aja. Itu aja. Saya karena kode itu gak mau ditemankan itu yang baik. Tapi gak berkinginan untuk buru-buru lagi gitu. Mungkin apa seperti apa? Tidak ingin buru-buru berumah tangga mungkin lagi seperti apa? Ya jelas ya ada. Tapi ya kembali dengan ke KPN ya kan. Dipaksain juga kalau belum pernah punya setiapannya kan. Itu juga. Om kriteria pasangan untuk Evelyn sendiri kayak apa sih om? Dari om sendiri kriterianya. Buat Evelyn. Jadi apa ya sih? Iya. Misalnya jadi yang terbaik aja lah. Bapak KPN ini yang cukup sama aku yang seperti apa? Iya seperti ini. Seperti... Cowok seperti apa yang cukup sama aku? Oh gitu? Nanya. Dia nanya. Oh. Cowok... Seperti tadi yang cukup sama aku yang berdangun. Aku itu. Aku itu. Jadi balik lagi gitu. Tiba-tiba cowok-cowok. Cukup dia yang baik gimana? Yang sabar atau gimana? Yang sabar yang baik. Terima kasih boleh. Oke. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax